Bagi sobat yang masih kesulitan dalam mengendalikan kutu kebul Di sini saya akan memberikan racikan untuk membasmi kutu kebul Agar langsung tewas di tempat Simak informasi selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hortimak Channel yang sempat mati suri beberapa bulan kemarin ya Selama saya tidak berjumpa dengan sobat semua Karena bukan kabur ya Ataupun yang lain-lain lah Tapi karena memang faktor pekerjaan di akhir tahun yang sangat padat Jadi banyak sekali kegiatan di luar kota Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bersifat administratif di pekerjaan saya Sehingga saya tidak sempat untuk membuat konten tentang pertanian Selain itu juga channel saya Channel ini ya juga mengalami masalah Masalahnya di sini adalah terkena konten berulang ya Jadi karena di sini saya punya 3 channel Dan gambarnya itu Dibagi-bagi ya Dengan gambar yang sama Akibatnya terdeteksi konten berulang Dan mau tidak mau Beberapa video yang ada di channel ini Saya hapus ya sobat agar tidak berpengaruh Kepada channel saya yang lainnya Jadi bagi sobat yang ingin menyimak video Budidaya Melon dari awal sampai akhir Dari mulai tanam sampai panen Bisa kunjungi channel saya yang satunya Linknya ada di deskripsi Jadi di sini saya tidak akan membuat konten ganda ya Jadi kemarin itu Di sebelah itu Satu video berisi dari awal sampai akhir Sedangkan di sini saya secara detail Menanam part sendiri Kemudian perawatan part sendiri Pengubukan part sendiri dan lain sebagainya Dan itu dalam satu tempat Dan ada beberapa video itu yang saya gunakan berulang-ulang Jadi mohon maaf Jadi bagi sobat yang kemarin sudah sempat menonton video tutorial Melon Di saya Bisa menyimak di channel saya yang satunya saja Linknya ada di deskripsi Oke lanjut kepada informasi Ini bagi sobat yang masih belum mampu Mengatasi kutu kebul ya Tidak ada salahnya Dicoba dengan beberapa rajikan yang akan saya sampaikan Sesaat lagi Dan di sini bukan hanya coba-coba Tapi sudah terbukti Bahkan saya sendiri juga sudah Membuktikan bahwasannya Rajikan ini mampu membunuh si kutu kebul Tidak lebih dari 5 menit ya Jadi kutu kebulnya ini Ketika terkena semprotan dari Campuran dari Insektisida ini Dia mungkin hanya kabur Dan kembali lagi ke Daun Melon kita Lalu di sana Setelah beberapa menit Dia akan jatuh Atau akan rotok Mati ya Terkena Paparan dari Insektisida yang Kita Campurkan Baik yang pertama Bahan Untuk mencegah Atau membasmi Kutu kebul ini Umumnya sudah sering dipakai Jadi bahan utamanya Di sini adanya Menggunakan Imidacloprid Ya Jadi bahan aktif yang saya pakai Yang pertama itu adalah Imidacloprid Silahkan sobat Mau pakai merek apa Silahkan Mau serbuk Mau cair Itu silahkan Tapi yang jelas Yang saya pakai itu adalah Yang Berbentuk powder Atau serbuk Dan saya menggunakan Convidor Ya Convidor seperti Biasanya ya sobat Kemudian Tambahannya Di sini Kita pakai Spontan Jadi banyak racikan Sebenarnya ya Ini racikan yang pertama Jadi yang kedua itu Pakai spontan Yang bahan aktifnya itu adalah Demizipo Ya Demizipo Kemudian Yang terakhir Dan ini yang sebenarnya Menjadi Penguat Ya Atau mempertajam Kinerja dari Insektisida tadi Mungkin kita juga sudah Sering pakai ya Imidacloprid Kalau hanya Imidacloprid saja Itu sepertinya Kurang mempan ya Terhadap Kutu kebul Namun dengan bantuan Dari bahan ini Imidacloprid Itu mampu Membunuh Ataupun Membasmi Si kutu kebul Nah Nama bahannya Nama insektisidanya Itu adalah Ini ya Respati 25 SP Jadi sobat Bisa Beli sendiri Di toko-toko Pertanian terdekat Kalau ada Ataupun juga Bisa beli Secara online Juga ada Di toko online Untuk ini Respati Ataupun juga bisa Memesan langsung Kepada saya Jadi harga Ini adalah Rp40.000 Belum termasuk Owkir Owkirnya Menyesuaikan dengan Daerah sobat Semua Sedangkan Untuk Imidacloprid Itu bukan Barang baru ya Banyak Bisa dijumpai Di toko-toko pertanian Ataupun Juga Spontan tadi Juga banyak Beredar Di toko-toko Pertanian Nah untuk ini Sobat bisa Beli di toko online Ataupun juga Bisa Dapatkan Di saya Harganya Rp40.000 Nah sekarang Bagaimana Cara Mencampur Dari Ketiga Bahan ini Ya sobat Jadi disini Untuk Aturan pakai Dari Respati Ini adalah 5 gram Per tangki Ya Jadi tangki 16 liter Itu Kita hanya Membutuhkan 5 gram Saja Jangan Banyak-banyak Jadi 5 gram Itu kurang lebih 1 sendok Tek Ingat ya 1 sendok Tek Bukan 1 sendok Makan Atau Sobat Bisa Baca Ini Kemasan Satu kemasan Ini 25 gram Artinya Ini bisa Dipakai Untuk 5 Tangki Jadi Untuk 5 Tangki Satu bungkus Ini Jadi kita bisa Bikin Larutan Kinduk Itu Menggunakan 5 liter Air Dicampur Dengan Satu Bungkus Respati Nah Kemudian Untuk Spontannya Spontan Ini kita Gunakan Sesuai Dengan Dosis Anjuran Misalkan Kita akan Misalkan Dikemasan Teras 1-2 Mili Maka Kita Gunakan 1-2 Mili Per Liter Jadi Misalkan 16 liter Tinggal Dikalikan Saja Kemudian Kan ada Tutupnya Untuk Menakar Itu Kita Bisa Pakai 5 Takaran Kemudian Untuk Imidacloprid Juga Sama Kita Sesuaikan Dengan Aturan Pakai Yang Sesuai Dengan Anjuran Atau Misalkan Sobat Masih Kebingungan Sobat Bisa Baca Cara Pakainya Nanti Saya Tulis Di Deskripsi Dan Jika Masih Bingung Sobat Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Jadi Nanti Saya Jelaskan Seperti Itu Dan Yang Terakhir Mohon Maaf Apabila Disini Saya Menampilkan Produk Jadi Kemarin Ada Yang Berkomentar Kenapa Jualan Obat Dari Hasil Melon Sudah Banyak Menurut Persepsi Saya Itu Sebuahan Yang Tidak Perlu Di Perdebatkan Jadi Kita Disini Memiliki Hak Yang Sama Sekelas Rafi Ahmad Saja Masih Jualan Masih Pake Afiliasi Masih Pake AdSense Dan Lain Sebagainya Itu Uangnya Sudah Milyaran Apalagi Cuma Sekelas Saya Semoga Informasi Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Salam Agro